baik teman-teman dalam tutorial kali ini kita akan belajar mengenai perintah mv seperti biasa saya telah mengkosongkan file di lokasi belajar linux agar teman-teman tidak bingung dalam memahami perintah mv mv disini adalah untuk merename file selain untuk merename file mv ini kita bisa memindahkan file jika copy di tutorial sebelumnya dia dapat menyalin atau mengkopi file dan mv ini adalah untuk memindahkan file memindahkan artinya file tersebut akan pindah langsung ke file yang menjadi tujuannya jadi tidak ada yang namanya salinan beda dengan copy yang menyalin dan salinan tersebut masih ada dan mv ini hanya memindahkan itu adalah perbedaan dari antara mv dan copy misalkan kita buat file touch first name ls ini ada first name kita rename rename first name menggunakan mv menjadi last name enter ls dan setelah dls disini otomatis first name dia telah tergantikan menjadi last name itu adalah salah satu kegunaan dari perintah dasar mv yaitu untuk merename file misalkan kita buat mkdir search kemudian kita buat touch index.html ls dan kita misalkan ingin memindahkan index.html kita pindahkan ke dalam target tujuannya yaitu search kita pindahkan index.html dan target tujuannya adalah search enter lalu kita cek search dan disini otomatis index.html dia telah berpindah ke dalam directory search dan kita ls dan disini di lokasi belajar linux index.html dia tidak ada karena dia telah dipindahkan menggunakan mv ke dalam search search misalkan kita ctrl l kita contoh lagi kita buat cat index.html ada isinya misalkan isinya adalah hello world seperti ini mv menggunakan option i option i adalah untuk memberikan pertanyaan apakah index.html ini akan dipindahkan ke dalam search jika dipindahkan ada pertanyaan apakah akan ditimpa kenapa ada pertanyaan akan ditimpa karena di dalam directory search sebelumnya ada file index.html dan ketika kita menggunakan option i otomatis akan ada pertanyaan apakah akan ditimpa dan jika ingin ditimpa ketikan y dan jika tidak ketikan n dan teman-teman tau sendiri sebelumnya bahwa index.html di search dia hanya memiliki file yang kosong dan jika kita ketikan y otomatis kita akan menimpa dan kita cek menggunakan cat search kemudian index.html enter otomatis filenya akan memiliki isi hello world karena kita menimpanya menggunakan option i dan jawabannya adalah yes jika Terima kasih.